Terima kasih Dr. Susi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai bagaimana penggunaan vitamin D, dosis dan rekomendasinya. Nah sebetulnya vitamin D itu merupakan satu vitamin yang larut dalam nemak dan terdiri dari struktur molekul steroid. Nah vitamin D ini sebetulnya kita bisa peroleh dari dua mekanisme. Yang pertama adalah yang berasal dari tubuh melalui paparan sinar matahari dan secara eksternal melalui makanan ataupun suplementasi vitamin D. Nah bentuk vitamin D ini sebetulnya ada dua. Jadi yang disebut vitamin D2 nama lainnya adalah ergokalsiferol dan vitamin D3 molekalsiferol. Nah vitamin D ini adalah prehormon, jadi penting sekali sifatnya adalah prehormon steroid sebetulnya. Ya penting dengan metabolit aktifnya 25 OH dan 1,25 dihidroksi OH dan terlibat dalam banyak proses metabolit. Nah kita akan mulai dulu dari vitamin D yang disintesis melalui kulit ya dan perjalanan metabolismenya. Jadi kita sudah tahu bahwa ada vitamin D2 dan vitamin D3. Ya ada sumber utama daripada vitamin D pada manusia sebetulnya ada D3 yang dimaksud di sini. Nah di sintesis melalui kulit di sini ya dengan bantuan sinar matahari ada yang penting adalah ultrafiolat B bukan A. Ya jadi ini sangat penting sekali untuk menentukan kapan kita boleh berjemur. Ya jadi ultrafiolat A itu yang tidak dipentingkan untuk vitamin D tapi ultrafiolat B. B Bravo, ultrafiolat Bravo ini yang sangat penting untuk vitamin D D3 ya dengan panjang gelombang 290 sampai 319 nanometer. Dan ini dia akan mengubah ya 7 dihidroksi kolesterol yang merupakan pre-vitamin D3 di kulit. Ini di kulit yang selanjutnya ditransformasi menjadi vitamin D3. Nah ini perjalanannya di kulit ya. Kemudian vitamin D ini oleh enzim 25 hidroksilase di hati, di liver, dirubah lagi menjadi vitamin D25OH. Ini yang biasa kita periksa di laboratorium karena ini adalah bentuk yang stabil. Kemudian dari D25OH ini kemudian ditransformasikan ke tubulus ginjal. Dan dihidroksilasi lagi di sini oleh 25 dihidroksi vitamin D3 ya dari 1 dihidroksilase menjadi 1,25 dihidroksi D3. Ya jadi ini bentuk aktifnya 1,25. Jadi bentuk aktifnya bukan D25OH. Ya ini yang kita periksa sehari-hari bentuk yang stabil di laboratorium tetapi nanti diginjal dirubah lagi menjadi 1,25 dihidroksi D3. Nah vitamin D3 yang pre-hormon ini penting dengan metabolit aktifnya yang terlibat dalam banyak proses metabolik. Jadi ini baru diedarkan ke seluruh tubuh ya. Nah prevalensi insufisiensi dan defisiensi vitamin D terus meningkat ya sekitar lebih dari setengah populasi dunia ternyata memiliki kekurangan atau defisiensi vitamin D3. Ini ada satu penelitian ya yang mengatakan bahwa pada anak Indonesia itu pada usia sampai 12 tahun 38,7 persen ini kekurangan vitamin D defisiensi. Yaitu kita memakai ukuran yang kadarnya kalau kurang dari 20 nanogram per mililiter. Kemudian wanita usia subur ada 504 yang diteliti seusia 18 sampai 40 tahun ternyata 63 persen. Nah kalau ini kita masih masuk di akal karena pada wanita khususnya di Indonesia mereka nggak mau kena panas karena takut kulitnya menghitam. Ya seperti itu ya takut jadi hiperpigmentasi. Ya padahal vitamin D sangat dibutuhkan jadi sekarang trendnya adalah kita minum vitamin D saja seperti itu. Nah negansi ya di Pulau Jawa dan Sumatera pada usia 60 sampai 87 tahun ternyata 78,2 persen. Selain mereka tidak berjemur mereka juga jarangnya mengkonsumsi vitamin D3. Nah kalau kita lihat di sini status vitamin D25OH di tubuh ya yang defisiensi itu kurang dari 30. Kita sebut insuficiensi-insuficiensi ya dia tidak terlalu kurang tapi lumayan. Tapi kalau kurang dari 20 nanogram per mililiter itu namanya defisiensi. Ya yang suficiensi itu yang normal. Normal istilahnya suficiensi yaitu antara apa namanya 30 sampai 100 ya. Kalau lebih dari 300 kita sudah toksik. Ya jadi kita juga jangan berlebihan. Ya tetap saja di range yang aman ya suficiensi ini. Ya jadi normalnya nodenya disini adalah 20 nanogram per mililiter setara dengan 50 nanomol. Jadi ada yang memakai satuan yang berbeda. Ya tetapi di Indonesia kita berdasarkan American Association of Clinical Endocrinologists kita memakai 30 sampai 100 nanogram per mililiter. Kita belum mempunyai angka sendiri untuk Indonesia. Sekarang itu kita berdasarkan American College of Endocrinology. Nah ini gambar kalau kita kekurangan vitamin D. Ya jadi macam-macam hal yang mengurangi vitamin D ya. Jadi ada sunscreen ya kita memakai sunblock ya. Orang yang kulitnya lebih hitam karena melaninnya banyak. Itu juga penyerapannya akan lebih sulit ya. Kemudian jatahan tinggi winter ya air pollution. Ini semua yang menghalangi vitamin matahari masuk ke dalam tubuh kita. Ya sehingga menimbulkan defisiensi. Dan itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit. Kita lihat ini kok semuanya ya. Jadi penyakit kalau kekurangan vitamin D ini hoax bukan-bukan. Bukan hoax ya. Karena apa? Karena ternyata reseptor vitamin D itu ada di seluruh bagian tubuh kita. Ya karena itu kalau kita kekurangan vitamin D berbagai macam penyakit bisa datang. Jadi penyakit infeksi, penyakit alergi, penyakit autoimun, apapun akhirnya menjadi kambuh. Ya penyakit dasarnya akan muncul. Jadi vitamin D ini memang kalau dikatakan termasuk primadona ya saat ini ya. Semuanya sekarang rata-rata kalau saya tanya pasien udah minum vitamin. Oh udah kita udah beli minum berapa? 5 ribu. Wah semua orang udah bangga banget ngomong 5 ribu. Ya seperti itu. Jadi kayak sekarang sudah kayak kebiasaan ya seperti itu. Nah potensi risiko kondisi ya kodefisiensi. Biasanya fungsi vitamin D kita tahu ada yang klasik ya. Yang klasik udah biasa. Ya itu penyerapan kalsium ya juga apa namanya mineralisasi tulang ya. Jadi hubungannya kalsium dan tulang. Tetapi kalau yang non klasik ini ada immune regulation, cellular proliferation, cellular deficiency, ya differentiation dan anti-angiogenesis ya. Nah ini yang kita lihat di sini ada immune regulation ya. Jadi ini sangat penting sekali imunologi kita ya untuk vitamin D. Nah potensi risiko ini seperti yang tadi, tapi ini ada persentasenya ya apa namanya jika bukan persentase jika misalnya kebanyakan bahkan kurang ya kurang dari 30 rata-rata ini semua. Sehingga bisa menimbulkan berbagai penyakit risiko seperti ini. Nah ini vitamin D dan immune system. Vitamin D bekerja di apa namanya di makrova, di dendritic ya. Juga di sistem immune adaptive ya. Adaptive ini natural immunity, ini adaptive immunity. Ya jadi dia juga mengatur, mergulasi segala macam sitokin-sitokin di sini. Ya jadi juga apa di sel B, dia kalau pada autoimmune, dia juga menekan progresi sel B. Ya sehingga pada autoimmune disease itu sangat penting sekali vitamin D. Ya tadi penyakit-penyakit lain dia juga menekan THL per 17 ya. Nah per 17 ini ada di autoimmune, ada di asma, penyakit infeksi. Ini merupakan apa namanya, interikin 17 ini interikin yang inflamasi. Ya jadi tapi dia juga membantu T-REC. T-REC yang terkenal adalah interikin 10 ya, di T-regulator. Jadi kalau kita lihat dia bekerja di natural immunity dan juga di adaptive immunity. Ya jadi di sisi memang yang spesifik ya, hanya sel B dan sel T. Nah ini vitamin D dan immune system. Dan ini juga sama ya seperti yang tadi, tetapi bentuknya seperti ini. Ya saya nggak akan sebutkan satu-satu, ya ini sama slide yang tadi. Dendritic cell itu yang apa namanya seperti makrufah, ya. D-cell, B-cell, ini yang spesifik ya, yang sangat spesifik. Jadi non-spesifik ya, atau yang natural immunity. Nah kita lihat di sini. Jadi kita bisa katakan vitamin D itu sebagai imunomodulator. Yang mengodulasi imun sistem, mengatur imun sistem. Ya jadi dia respons imun alami, juga respons imun adaptif. Alami natural immunity, ini adaptive immunity. Ya sehingga dia akan terpengaruh pada penyakit alergi. Kalau dia ada defisiensi, penyakit infeksi, akan lebih buruk. Kalau vitamin D-nya rendah dan penyakit autoimun akan kambuh. Kalau vitamin D-nya rendah. Ya jadi kalau kita lihat di sini, ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imun sistem. Dan juga vitamin D. Nah vitamin D ini pada berbagai macam penyakit dan bagaimana dosis rekomendasinya. Banyak sekali sekarang timbul rekomendasi-rekomendasi. Nah salah satu yang sudah dibicarakan di badan POM sudah di-ACC ya. Bahwa vitamin D masuk dalam pedoman tata laksana COVID-19 dan protokol tata laksana COVID-19 yang terbaru. Ini dari PAPDI, ya bekerja sama dengan PDPI, dengan PERKI. Jadi apa namanya, tidak sembarangan membuat buku saku ini. Jadi ada lima perhimpunan yang bersatu untuk membuat ini dari idai juga. Jadi kita lihat di sini betul-betul vitamin D ternyata dimasukkan ke dalam ini. Karena kita lihat bahwa tadi saya sudah menjelaskan. Kalau ada infeksi, vitamin D-nya rendah, infeksinya akan lebih berat. Demikian juga pada COVID, rata-rata COVID-nya berat, itu dilihat vitamin D-nya memang rendah. Nah ini dosis recommendation-nya. Ya semuanya yang diambil ada dari endokrin. Ya karena endokrin adalah yang mengatur hormon. Dan vitamin D termasuk pre-hormon. Jadi dia bukan vitamin biasa seperti vitamin yang lain, vitamin A, B, C, tapi dia sebagai pre-hormon. Karena itu dia mirip-mirip sama dengan steroid, sifat-sifatnya ada beberapa yang mirip dengan steroid. Ini ada beberapa rekomendasi yang dianjurkan. Walaupun ini berbeda-beda, ya tetapi apa namanya, ini kalau kita lihat di sini. Nanti kita lihat yang lain, ini kebetulan tahun 2020 ya diambilnya. Ya tapi semua tetap kita berdasarkan dari American College of Endokrinology. Jadi ada yang sampai 50 ribu, ya tapi ini tergantung situasi. Jadi semuanya itu harus berdasarkan evidence-based dan juga harus berdasarkan, mesti ada jurnalnya ya, sumbernya dari mana. Ini 2011 lebih lama lagi, tapi sampai beberapa contoh saja. Tadi 2020 yang terbaru. Ini sudah lebih lama, 10 tahun yang lalu. Dan mereka sudah punya juga. Jadi semuanya memang endokrinology society yang merekomendasi. Karena dia termasuk pre-hormon. Nah ini juga ya rekomendasi dari endokrin. Jadi ini yang dipakai sampai hari ini. Jadi defisiensi kurang dari 20, insufisiensi itu 21-29 termasuk kekurangan juga, tapi tidak sampai defisien. Ya dia sudah hampir normal. Nah yang adekuat adalah yang 30-100. Jadi kalau segini range-nya berapa? Jangan tenang, jangan-jangan hanya 30. Kita target 50-80, itu yang baik ya. Itu yang akan mempertahankan. Karena vitamin D akan dipakai oleh banyak reseptornya di badan kita dan dia akan cepat turun kalau kita tidak memanagenya. Nah kalau sumber makanan secara alami ya, bisa. Tetapi berapa banyak yang harus kita makan? Ya kalau kita lihat di sini ya, ini apa namanya, egg aja, satu telur. Satu telur cuma 22 international unit, kecil banget. Padahal telur itu kalau kebanyakan kuning telur, itu kolesterol kita meningkat. Jadi memang kita kalau tidak bisa berjemur, kita perlu suplementasi daripada vitamin D dengan berbagai bentuk. Sekarang ya ada yang dalam minyak, ada yang tablet, ada yang dihisap, dikunyah, ada yang ditelan, ada yang cair, ada yang tetes, semuanya ada. Jadi tergantung situasi seseorang. Nah ini daily dose vitamin D efeknya. Jadi kalau kita memang minumnya hanya 400, pemakaian banyak cepat dia turun. Jadi ini kayak akhir aja ya, karena kembali lagi kalau yang punya comorbid, ini akan dipakainya cepat habis. Tapi kalau yang kita pakai 2000, itu steady, pelan-pelan dia naik. Jadi kalau 1000 sampai 2000 per hari meningkatkan kadar vitamin D secara perlahan di rekomendasi untuk dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan adalah 1000 sampai 2000. Dosis 6400 iteration unit per hari disini bikin meningkatkan kadar vitamin D secara cepat ke level optimal terutama pada kondisi insufficiency dan deficiency. Karena itu banyak yang minum 5000 saat ini. Untuk mengejar supaya bisa ke level normal. Itu yang diharapkan. Setelah dia normal, dia bisa maintain 1000 sampai 2000. Tapi saya umumnya mengatakan kalau belum 50, itu sebaiknya teruskan saja 5000. Karena zaman seperti sekarang, kita butuh vitamin D sebagai salah satu untuk sisim pertahanan tubuh kita. Nah, sebagai kesimpulan, reseptor vitamin D itu ada di seluruh tubuh kita. Sehingga berpengaruh penting terhadap sisim imun, tubuh. Jadi tanpa vitamin D, mustahil sisim imun kita akan bekerja dengan baik. Banyak sekali vitamin, tetapi salah satunya yang terpenting adalah vitamin D. Depisiensi vitamin D akan memperberat berbagai macam penyakit infeksi. Seperti COVID-19, penyakit diabetes, penyakit alergi dan otoimun. Nah, ini yang terpenting ya. Alergi dan otoimun seperti asma, klinitis alergi, untuk imun lupus, yogren, dan lain-lain, kanser, kehamilan, dan lain sebagainya. Untuk kehamilan juga dibutuhkan vitamin D, karena untuk sistem imun anaknya. Jadi, sekarang semuanya sudah diberikan vitamin D. Dan minimal, orang itu mengkonsumsi paling tidak seribu. Minimal. Nah, ini mengenai dosis vitamin D yang dianjurkan, yaitu untuk mencapai secara cepat kadar 25 OH, yang minimal 30 nanodram per mililiter, dengan konsumsi 5.000 internasional unit per hari. Kemudian dijaga status kecukupan vitamin D tubuh, dengan konsumsi 1.000 sampai 2.000 internasional unit per hari. Ya, jadi memang sebaiknya kalau kita belum bisa tahu kadar vitamin D kita, kita mengenai yang 1.000, itu yang paling aman. Ya, tapi kalau kita bisa memeriksa di laboratorium dengan pemisahan darah tanpa puasa, itu akan lebih baik, sehingga kita tahu kapan kita mulai dengan dosis 5.000 internasional unit per hari. Baik, saya kira cukup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.